Selamat berjumpa sahabat-sahabat dimanapun berada Untuk sahabat-sahabat lagi di perjalanan Agar lagi berlayar dimanapun berada Semoga tak kekurangan suatu apapun Dalam perjalanan dimanapun berkerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini sahabat saya akan membahas Kenapa airponnya kurang dingin Yang pertama-tama sahabat Mungkin Upa mungkin ya Itu yang kita kasih bahkan adalah Kulernya misalnya Haru bawah ini misalnya Ini agak kulernya Kalau kotor juga ini bisa Airponnya tidak dingin Juga bisa juga di pipa-pipanya ya sahabat Untuk juga mulai porosi Juga bisa Airpon kita Airnya kurang lancar juga Bisa tidak dingin Tapi juga bisa sahabat Kalau kebanyakan prion Kalau kebanyakan prion Juga tidak bisa dingin sahabat Berhatiin saja di Pressure-nya sini Ini adalah pressure Ini adalah pressure Di prion Di tekanan yang akan doyang-doyang Tidak pernah saya sebutkan Melalui jamin anginnya Sudah dikurangi nanti Masih banyak angin Angin ini berpengaruh juga sahabat Berpengaruh juga angin itu Kalau terlalu banyak Di dalam Kompresor sini Atau di depan sana Itu Juga AC-nya kurang dingin sahabat Terlalu banyak Prion juga Tidak dingin Itu kompresor panas Kalau kita mengecek kompresornya Kita rasakan di bawah ini Bahwa Terasa dingin Itu berarti ruangan Terlalu banyak Tapi kalau terasa hangat Sahabat-sahabat Di sini ini Kita rasakan Kalau yang di sini panas Tapi kalau yang di sini Ini dingin Sahabat Di kompresor ini Kalau ini terasa dingin Berarti ruangan akan menjadi dingin Tapi kalau di sini ini hangat Dengan ini hampir sama Dengan di atas Tiknetnya kompresor ini Ini juga nanti Akhirnya di ruangan kita Tidak merasakan dingin Sahabat Makanya kita harus tambah Prionnya Harus ditambah prion Supaya Prionnya bisa dingin Nah kita rasakan Di sebelah sini Ini dingin Sahabat Nah ini dingin Kalau di sini dingin ini Pasti di ruangan Kita pasti dingin Nah Apa tandanya Kalau prion itu Sudah mulai berkurang Sahabat Nah di sini ini Adakan tunggul Bunga-bunga es sedikit Dikit Itu tandanya Sahabat Coba diperhatikan Di kompresornya ini Agar sahabat-sahabat Yang belum tahu Bisa tahu Nah di sini Nah di sini ini kan dingin Kalau ini hangat Sama dingin sini Berarti dia Akan kekurangan Kekurangan prionnya Harus kita tambah Nah Juga tekanan air Kita diperhatikan Sahabat Bermacam-macam Dan berbeda-beda Ada tekanannya Air 4 bar Ada 3 bar Ada 3,5 Ada 4,5 Ada 4 bar Sahabat Ini di sini Kecil aja airnya Cuma 2 bar setengah Tapi juga-juga Mendingin Untuk Untuk Ruangan kita Sudah dingin Tapi Pempresornya Bila dingin Sahabat Ini Ada pressure Airnya Bagaimana Bagaimana Diversor 2 bar Jangan lupa Dricek segera Anda Dibawah Jadi ih Bagaimana Diversor Sampai disini dulu sahabat Kalau ini bermanfaat Untuk sahabat-sahabat semua Tolong dibagi dan dibagikan Sahabat-sahabat agar channel yang kecil ini Bisa Berkembang Kita akan berlangsung Nanti Di video selanjutnya Kenapa Hasilnya Atau buka esnya Kita bahas Lagi sahabat Sampai disini dulu sahabat-sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa